Oke, what's up guys? Welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya. Terima kasih telah mampir. Kali ini saya akan membahas tutorial cara antisipasi sementara verifikasi diri lewat Google Chrome. Oke, langsung saja guys setelah yang satu ini. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi disini kita buka aplikasi internetnya guys. Oke, kita tunggu sebentar. Ini kita memerlukan jaringan ya guys ya. Kan lagi dengan jaringan kita ini lewat. Oke, disini kita masuk langsung ke aplikasinya guys. Disini ada penelusuran. Sekarang kita masuk ke penelusuran. Disini kita ketikan studio youtube. Studio youtube.com Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita tunggu sebentar guys. Kita tunggu sebentar. Oke, lagi memproses disini. Nah, langsung saja dia langsung masuk ke dashboard channel guys ya. Nah, ini adalah youtube studio kita. Bisa dibuka di browser manapun. Saya menggunakan browser yang itu tadi itu. Kan banyak browser itu tidak harus chrome. Nah, setelah masuk disini. Kalian bisa setting semuanya disini. Untuk antisipasi sementara guys. Untuk antisipasi sementara kalian boleh setting disini. Kita masuk ke video tadi yang sudah di klik. Nah, disini kalian tinggal menambahkan judul, deskripsi, thumbnail, layar akhir, setelan, dan lain-lain. Contohnya disini saya menambahkan layar akhir misalnya. Ini tidak muncul verifikasi dirinya guys. Karena saya menggunakan browser lain. Dan apa penyebab munculnya verifikasi diri karena kita mengupload video dengan item lain. Nah, sekarang kita sesuaikan dulu yang ini. Nah, saya mau menyesuaikan bagian akhir di video saya yang baru saya upload tadi. Nah, disini kita sesuaikan nama channelnya. Nama channelnya dan videonya. Kita sesuaikan sesuai ukuran. Sesuai ukurannya guys ya. Sesuai ukuran layarannya. Ya, kurang lebih harus lebih kecil dari layar lah mungkin. Jadi, saya bilang harus sama dengan layar tapi tidak harus lah. Karena ini kan layar akhir. Ya, tidak harus memenuhi layar. Tidak harus menutup semuanya guys. Nah, setelah selesai kita kembali dulu guys. Sudah tahu semuanya akan cara menambahkan layar akhir. Saya rasa sudah tahu cara edit-edit semuanya. Cuma ini untuk antisipasi saja bahwa kita tidak bisa menggunakan Chrome untuk masuk dan menyelesaikan semua pekerjaan kita termasuk editan video yang baru kita upload. Nah, disini boleh kita lihat. Kita bisa mengatur semuanya apa saja disini guys. Kita sudah masuk ke browser lain. Kita sudah masuk ke browser yang satu itu tadi. Usi browser namanya mungkin. Nah, sekarang kita masuk ke layar akhir lagi guys. Boleh kita lihat disini kita bisa menambahkan sesuka. Kita tambahkan elemen. Kita bisa tambahkan elemen subscribe. Elemen video. Dan sebagainya. Nah, setelah selesai kita kembali guys. Nah, disini kita lihat ada beberapa video. Ini video saya yang belum naik guys. Yang baru kayaknya. Itu video baru saya buat. Jadi, ini antisipasi sementara selama Google kita tidak bisa digunakan disini. Kita langsung kalau sudah selesai kita publikasikan saja. Karena, karena kemarin saya sudah edit semuanya. Jadi, sekarang langsung saya simpan saja. Langsung saya publikasikan. Karena sudah kemarin saya edit semuanya. Termasuk judul, deskripsi, thumbnail itu. Semuanya lewat usi. Usi browser disini guys. Nah, jadi ini. Kita klik saja. Batalkan. Nah, ini proses penguploadannya guys. Bisa lewat disini. Nah, boleh kita buktikan disini. Nah, video. Ini untuk antisipasi sementara guys. Selama Google Chrome kita tidak bisa digunakan. Nanti setelah Google Chrome kita bisa digunakan. Kita lewat Google Chrome saja. Tapi, lewat cara ini pun lebih bisa. Sama saja sih. Karena kita lewat browser. Nah, kita keluar dulu guys sekarang. Oke guys. Terima kasih videonya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah mampu di channel saya. What's up guys. Terima kasih telah menonton.